Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Rakanan Elektronik Kali ini kita akan coba memperbaiki Sebuah Alat metal detektor Kuatan China Dengan merek Tian Kun Kita lepas dulu coilnya Kita lepas dulu Bautnya Oke ini adalah mesinnya Kita buka bagian Baut penutup bawahnya Oke supaya maksimal saya kerja Saya pindahkan dulu posisi kameranya Oke sekarang kita buka tutupnya dulu Kita lepaskan baterainya Disini menggunakan Satu baterai Dengan daya 9 volt Kepala Jangan lupa Sampai jumpa Kerja Kepala Jangan lupa Kerja oke, kita buka dulu oke, setelah kita buka bagian bautnya rupanya disini bagian depannya tidak digunakan lem pelindung namun di sisi sebagian ke bawahnya bisa dilihat ini ada lem jadi disini kita harus menggunakan minyak kayu putih sebagai pelepas berkat dengan menggunakan kita oleskan sebuah cotton bud caranya sangat gampang seperti ini kita oleskan sampai marata sehingga bisa meresap ke sisi dalam lemnya kita lakukan berulang kali 3 sampai 5 kali supaya bisa kita buka bagian penutupnya ini hasil setelah kita buka bisa diperhatikan lemnya sangat kuat hingga bisa terlihat pori-porinya seperti dimasak menyatu dia berbeda dengan biasanya yang kita bongkar-bongkar yang lain baik maupun di charger laptop dan sebagainya biasanya posisi setelah kita berikan minyak kayu putih langsung tergelupas namun disini sangat sukar kita membukanya dan ini perlu kehati-hatian untuk menjaga jangan sampai lecet berlebihan namun disini juga bisa terlihat karena bahannya sangat rapuh akhirnya juga lecet dan ini adalah bagian PCB di dalamnya disini bisa terlihat pasir-pasir bekas nyangkut masuk dari mungkin dari samping ataupun bagian atas kita bongkar habis dulu supaya lebih mudah kita pengecekannya untuk bagian audio outputnya bisa dilihat hanya di lem dan dikencangkan dengan sedikit saja tidak perlu kita menggunakan tangan lainnya untuk membuka langsung terbuka dari segi dalam mainboardnya sudah mantap namun bagian-bagian lainnya masih sangat minim dan rentan terkena air dan kurang bagus disini permasalahannya di bagian yang ini kita cek dulu buka dulu angkat PCB harus pelan-pelan karena dia menyatu dengan langsung dengan layarnya disini tidak ada baut pengikatnya hanya penutupnya saja seperti ini terkoneksi dengan tombol bagian luarnya dengan kabel fleksibel kabel ini sangat berbahaya sedikit saja bisa putus bisa dilihat ini bagian debu-debu yang masuk ke dalam bekas seperti ini ada bekas masuk air bisa dilihat ini bagian atasnya sangat mudah masuk air makanya disarankan menggunakan plastik pelindung supaya lebih aman oke langsung saja kita tes lagi bagian powernya ini ada permasalahan seperti ini di bagian power oke tombol normal saya lihat normal namun sedikit saja kita goyang ini bisa dilihat langsung mati ya mati lagi oke kita coba bongkar dulu baterainya lalu kita tes dengan fometer analog disini kita mencari pin bagian powernya setelah kita telusuri rupanya disini pin powernya 1 2 sekarang kita coba di pin 1 2 bagaimana kondisi daripada masin detektor ini bisa dilihat ini masih posisi di off supaya lebih paham saya lebih besar sedikit oke bisa dilihat kawan-kawan disini pin on off nya suite nya bisa dilihat normal sedikit saya geser ke kanan langsung mati oke kita sudah temukan penyakitnya apabila kawan-kawan mempunyai kendala di mesin MD yang seperti ini bisa dipastikan itu bermasalah nya di bagian power sekarang kita bongkar dulu ini harus hati-hati karena ada kabel fleksibel nya jangan sampai terputus ini kita bongkar dulu bagian atas ini ini harus hati-hati karena suku cadangnya agak susah kita dapat oke setelah kita lepaskan ini kita buka solder nya dulu di bagian sebelahnya selamat selamat di selamat di di selamat 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 di 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 disini setelah kita lepaskan posisinya seperti ini ini adalah suite saya masih teringat posisi suite nya persis sama dengan punya di radio AMFM yang versi mini menggunakan yang zaman dulu seperti ini jadi ini sering terjadi kotor dan sering jadi permasalahan di bagian konektor nya, coba kita perbaiki dulu, karena di kawasan kita ini agak susah kita cari bahannya oke sekarang kita pasang kembali posisinya oke, kita harus pasukan dulu posisinya hingga bisa bunyi seperti ini jangan sampai terganjal nanti takut kita patah di dalam susah kita cari barang penggantinya walaupun bisa nanti kita modifikasi dengan model lain bagusnya kita usahakan masih tetap original kita kencangkan kembali oke, lalu kita lapikan kita solder kembali oke, sudah selesai dan ini hasilnya sudah dirapikan kembali dan kita coba pasang kembali baterai nya jangan sampai terbalik positif bisa lihat nampak sangat besar keterangannya coba kita hidupkan bismillahirrahmanirrahim oke masih ada kendala bisa lihat agak goyang-goyang kita sesuaikan lagi posisinya oke, sekarang setelah kita perbaiki lagi coba kita tes kembali kembali selamat menikmati sekarang kita coba tes hidupkan kembali oke sudah aman selamat menikmati oke sekarang kita tes pasang dan kita uji coba kembali oke sedikit informasi bagi kawan-kawan yang terlihat apabila kabel fleksibelnya sudah mulai tergelupas seperti ini dan terkena kotoran, debu maupun pasir apalagi lebih parah lagi kalau pasir pantai akan membuat korosi jadi kita bersihkan menggunakan sebuah katempat dan kita beri cairan thinner bisa dilihat, ini untuk menjaga jangan sampai putus karena ini sangat susah kita dapat cari sebuah pant oke oke sudah bersih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selanjutnya oke sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati